Inilah kilas VOE berita dunia dalam 60 detik. Ribuan warga Libya mengungsi menghindari kerusuhan yang semakin meningkat. Warga melarikan diri ke negara tetangga Tunisia dan Mesir dan menyeberang laut Mediterania menuju Eropa. Kerusuhan di Libya dan Timur Tengah juga menyebabkan harga minyak dunia menembus ambang psikologi 100 dolar per barel. Pemerintah Bahrain melepaskan para tahanan politik termasuk para aktivis pengikut aliran Syiah. Sebagian dari mereka langsung bergabung dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah. Sampai hari ini 75 orang ditemukan meninggal akibat gempa besar di Christchurch, Selandia Baru. 300 orang hilang setelah gempa kemarin dan masih dalam pencarian. Warga Tokyo bergembira atas kedatangan dua ekor panda dari Sichuan, China. Kehadiran panda-panda ini diharapkan meningkatkan perekonomian kota Tokyo sekitar 10% dari penjualan produk barang dan makanan bertema panda. Terima kasih telah menonton!